Daily mini vlog beres-beres dapur Jadi ini tuh udah lama banget gak dibersihin Biasanya cuma dilap-lap dikit Sama nyapu dan pelantai Jadi hari ini aku mau bersihin Sampai ke kolong-kolongnya juga Benernya ini dapur ibu mertuaku Karena aku udah nikah sama anaknya Kata ibu mertua ini jadi dapur aku Ini video pertama aku beres-beres Sambil beres-beres sebelumnya aku mau perkenalkan diri aku sama kalian Nama aku putri Umur aku 18 tahun Oh iya guys jangan besen ya liat video aku Aku tuh gak selalu rajin Kalo untuk beres-beres Malah kadang aku lebih sering males-malesan daripada rajinnya Tapi semua itu tergantung mood sih guys Nah kalo mood aku lagi baik Pasti aku semangat banget buat beres-beres Bahkan debu yang gak kejangkau di mata aja Bisa kejangkau Loh aku akan rajin banget kalo gak disuruh Ada yang sama gak? Kayak gitu Apalagi kalo rumah lagi sepi Jiwa babunya tuh langsung keluar Eh keasihkan ngobrol lupa lagi ngapain Jadi aku angkatin semua barang-barang Karena mau dibersihin keramiknya Ini juga yang bergerantungan Kayak Tarzan juga mau aku turunin semua Karena mau disikat sampai ke dinding-dindingnya Setelah barang-barangnya aku angkat Lalu aku gosok-gosok pake kain basah Sampai aku naik dong Yang samping kanan selesai Lanjut ke bagian tengah Terus aku pindahin kompor Wow Kotorannya super duper tebal banget Lanjut turunin semua perbumbu-bumbuan Setelah angkatin semua barangnya Disini aku mau ngelap-ngelap lagi Ini part yang paling susah Sampai aku tuh harus kerikin satu-satu pake pisau Setelah dikeringin pake lap kering Lanjut kerik jamur yang ada di dinding Finally lanjut ke bagian yang terakhir Disini aku buangin perintilan-perintilan yang gak kepake Langsung lap-lap sampe ke bagian depan Lanjut saatnya susun perabotan Jadi aku ganti kompor baru Kado dari temen suami aku Pas acara nikahan kemarin Semoga setelah dapur ini bersih Putri makin rajin deh ke dapur Amin Setelah semua sudah putih susun Oke part terakhir nyapu dan ngepel BTW capek juga ya Seharian ngebersihin ini Tapi di video cuma 2 menit doang Finally udah beres dan bersih Ya walaupun gak estetik Yang penting bersih ya Bersihin apa lagi ya kira-kira Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati